Pihak kepolisian Polsek Tarakan Barat mengamankan pelaku pencurian di salah satu toko ditarakan beberapa waktu lalu. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pria berinisial DZ ini tak berkutik saat diamankan polisi, lantaran terbukti melakukan pencurian di salah satu toko. Pelaku berhasil diamankan saat polisi mendapatkan laporan dari korbannya. Diketahui saat menjalankan aksinya pelaku tidak sendiri, namun dibantu dengan rekannya berinisial FR yang hingga kini masih buron. Pelaku melakukan aksinya dengan membobol pintu besi toko menggunakan linggis, sementara rekannya FR berjaga di luar toko. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatannya, diantaranya tiga pasang sepatu kulit bermerek dan baju kaos berwarna biru. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, pelaku telah empat kali melakukan aksi pencurian dan hasil dari curiannya, dijual pelaku untuk biaya hidupnya. Karena perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Tarakan Barat dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Pernologis kejadian, ada pun tersangka mengambil tiga buah pasang sepatu kulit dengan merek kanguru dan satu lembar baju kaos warna biru. Ada pun modus operandi dari tersangka adalah memasuki toko dengan cara merusak pintu di saat toko tidak ada penjaganya. Tempat kejadian perkara di toko Asia, Jalan Yosudasor, RT3, Kelurahan Sebengkok, Kejamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Ada pun pelaku dengan inisial DZ alias D, umur 43 tahun, RT21, Kelurahan Sebengkok. Pelaku sendiri termasuk residibis dan sudah pernah melakukan atau kasus yang sama sebanyak empat kali. Ada pun yang kedua kali terjadi di wilayah Bro, Kalimantan Timur.